Kisah para pendekar Pulau Es, Jilid 11 Sambil mengeluarkan teriakan-teriakan buas, para penjahat maju menyerang Seorang penjahat yang memegang sebatang tombak panjang menubruk dan menusuk ke arah perut Sumakian Bu Pendekar ini tidak bergerak dari tempat dia berdiri, melainkan menyambut tusukan itu dengan tangannya, menangkap kujung tombak dengan mudah dan sekali betot, orang itu terbawa mendekat Begitu kedua tangan pendekar sakti ini bergerak, tombak panjang itu seperti benda lunak saja dilibat-libatkan pada tubuh pemiliknya sehingga penjahat itu terbelit tombaknya sendiri, tidak mampu bergerak seperti ayam ditelikung Plak! Tangan pendekar sakti itu menampar dan tubuh penjahat yang sudah tidak mampu bergerak itu terlempar keluar dari perahu, jatuh menimpa air yang munkrat tinggi dan tubuh itu pun tendalam karena dibebani tombak dan kedua lengannya tidak mampu bergerak Orang pertama yang menyerang Teng Siang ini ialah seorang penjahat berperut gendut dengan kepala botak Dia memegang ruyung besar Orang inilah yang tadi mengebok punggung wanita nelayan itu Sekarang, dengan ruyung yang besar dan berat itu dah menyerang kepada Teng Siang In Nyonya pendekar ini pun tak bergerak dari tempat dia berdiri Tetapi sepasang matanya yang tajam berpengaruh itu menatap ke arah wajah si gendut, mulutnya yang manis berkemak tekemik dan telunjuk kanannya menuding Terjadilah keandahan yang luar biasa dan membuat para anak buah perahu itu mengong terlongong Si gendut berkepala botak itu tiba-tiba berhenti menyerang, melotot dan ruyung yang dipegang oleh tangan kanannya itu tiba-tiba saja digerakkan memukuli kepalanya sendiri yang botak Terdengar bunyi tak-tok-tak-tok di susul keluhan dan teriakannya dan kepala botak itu sebentar saja bocor semua, berdarah dan benjol-benjol Tangan kiri orang itu berusaha mencegah tangan kanan, akan tetapi tetap saja tangan kanan itu menggerakkan ruyung, makin lama semakin keras menghantami kepalanya sendiri Orang itu kebingungan, ketakutan dan kesakitan, berlari ke tepi perahu akan tetapi ruyung di tangannya masih saja terus memukulinya Dan pada pukulan terakhir terdengar suara keras Dia pun terguling keluar dari perahu, menimpa permukaan air dan tenggelam karena pukulan terakhir tadi agaknya telah membuat kepala botaknya retak-retak Melihat ini, mulailah para anak buah perahu percaya akan kehahatan sepasang pendekar itu dan mereka pun bersorak gembira Penjahat kedua yang menyerang sumakian bu adalah seorang penjahat tinggi kurus yang bersenjata sebatang golok Melihat betapa kawannya dilempar ke telaga oleh pendekar itu, dia berseru marah dan goloknya lalu ditusukan ke depan, ke arah perut pendekar itu Seperti tadi, sumakian bu tetap tidak bergerak dari tempatnya melainkan menggunakan jari telunjuk menyentil ke arah golok yang segera menyeleweng arahnya dan pemegangnya terhuyung Namun, penjahat itu membalik dan kembali menusukan goloknya dari samping ke arah lambung Kian bu menggunakan dua jari tangan menangkap atau menjepit ujung golok dan sekali dia mengerahkan tenaga, terdengar suara nyaring dan golok itu pun patah menjadi dua Sebelum penjahat itu hilang kagetnya, kian bu menggerakkan tangannya dan patahan golok yang dijepitnya itu menyambar dan langsung amblas memasuki perut si penjahat yang terbelalak dan berteriak keras Kian bu menangkap punggung bajunya dan sekali tangannya bergerak, tubuh penjahat itu menyusul temannya terlempar ke air telaga, terus tendelam oleh karena patahan golok yang terbenam dalam perutnya itu telah merenggut nyawanya Penjahat keempat yang menyerang Teng Siang In juga mengalami nasib yang sama buruknya Dia menggunakan sebatang pedang yang diputar-putar ke atas kepala dan ketika dia menerjang maju, Siang In berkata halus Monyet busuk, engkau bermain-main dengan seekor ular apakah tidak takut digigit? Bagi para anak buah perahu yang enak nonton perkelahian aneh itu, terjadilah suatu pemandangan yang aneh luar biasa Mereka melihat betapa penjahat berpedang yang menyerang nyonya pendekar itu tiba-tiba menjerit, memandangi pedangnya di tangan yang diangkat tinggi-tinggi Matanya terbelalak ketakutan dan berkali-kali dia menjerit seolah-olah melihat pedangnya sendiri sebagai sesuatu yang menakutkan Dan memang sesungguhnya demikian Seperti tadi ketika menghadapi lawan pertama, nyonya pendekar ini tidak mau mengotorkan tangan menandinginya dengan ilmu silat, tetapi sudah menggunakan ilmu sihirnya Yang pertama tadi, ia membuat si penjahat memukuli kepala sendiri dengan ruyung sampai remuk Kini, ia menyihir lawan membuat si lawan itu tiba-tiba saja melihat pedangnya yang berada di tangan itu berubah menjadi seekor ular besar ganas yang menyembur-nyembur dan hendak menggigit hidungnya Tentu saja dia menjadi ketakutan dan panik melihat ular yang dipegangnya sendiri pada ekornya itu Selagi dia masih kebingungan, sebuah sepatu roncing menyambar ke arah pusarnya Duk! Ah! Penjahat itu berteriak, matanya mendelik dan tubuhnya terlempar keluar perahu, lalu menimpa air telaga mengikuti teman-temannya ke neraka Si raksasa tinggi besar yang menjadi pimpinan lima orang itu menjadi terkejut setengah mati melihat betapa empat orang temannya tewas dalam keadaan demikian aneh Dan tak disangkanya bahwa mereka itu demikian mudahnya jatuh oleh sepasang pendekar setengah tua ini Matanya terbelalak memandang kepada suami istri itu bergantian kemudian dia mengkirit dan membalikan tubuh, lalu lari hendak meloncat keluar dari perahu yang mengerikan hatinya itu Eh! Alah! Nanti dulu! Berikan dulu golok itu pada kuteng siang ing berkata halus Akan tetapi sungguh aneh sekali, raksasa itu menghentikan langkahnya, membalik dan menghampiri siang ingin, menyerahkan golok besar itu seperti seorang anak penurut yang taat sekali Siang ingin menerima golok dan orang itu terbelalak, seolah-olah terkejut dan terheran melihat kelakuannya sendiri dan seperti baru sadar, dia lalu membalik dan lari Tubuhnya melayang keluar dari perahu ketika dia meloncat Akan tetapi pada saat itu, nampak sinar berkelebat menyilaukan mati dan sebatang golok terbang menyambar ke arah leher penjahat itu Nampak darah munkerat dan ketika tubuh raksasa itu menimpa air, ternyata kepalanya telah terpisah dari badannya oleh goloknya sendiri yang tadi dilontarkan oleh teng siang ingin Para anak buah perahu itu bersorak, tetapi mereka juga bergidik angeri menyaksikan betapa suami istri ini membunuh lima orang penjahat itu dengan sadis Mengapa suami istri pendekar ini menjadi demikian kejam dan sadis terhadap para penjahat? Bukan hanya karena para penjahat itu memang merupakan orang-orang berbahaya yang sudah berani mencoba untuk membunuh Kaisar Namun terutama sekali karena telah terjadi perubahan besar di dalam batin suami istri pendekar ini yang tentu saja mempengaruhi tindakan mereka Hal ini terjadi sejak mereka berdua mendengar dari Chin Leong dan Sumahui tentang terculiknya putera tunggal mereka, Chang Leong, oleh Hak Imongong dan terutama sekali mendengar bahwa ayah bunda mereka dan Pulau Es telah terbunuh dan terbasmi oleh datuk-datuk sesat itu Sejak itu, mereka berdua merasa sakit hati sekali mendendam kepada dunia penjahat yang membuat mereka sampai hati melakukan kekejaman tadi Dendam membuat kita menjadi kejam Hal ini dapat kita buktikan sendiri dengan melihat sendiri keadaan batin kita Dendam melahirkan kebencian dan kebencian inilah yang memungkinkan perbuatan kejam karena kebencian membuat kita ingin melihat yang kita benci itu menderita sehebat mungkin Sekali diracuni dendam, hati seorang pendekar seperti Sumah Tian Bu atau Teng Siang In sekalipun akan berubah menjadi sadis dan kejam Tentu saja kejam terhadap mereka yang menimbulkan dendam itu Dan kebencian merupakan suatu penyakit Jangan dikira bahwa setelah orang yang dibencinya lenyap, lalu kebencian itu pun akan berakhir atau lenyap dengan sendirinya Kebencian itu akan tetap ada di batin, tinggal menanti bahan bakarnya saja untuk dapat berkobar lagi Tentu sekali waktu akan muncul bahan bakar itu yang berupa orang atau golongan yang akan dibencinya lagi Karena kebencian adalah penonjolan keakuan yang paling parah Kebencian timbul karena si aku merasa dirugikan sehingga timbul dendam dan benci yang membuat si aku ingin sekali melihat yang dibenci itu menderita dan terbalas Setelah menghajar kelima orang penjahat itu, Tian Bu dan Siang In membalik dan menghadapi kaisar Akan tetapi kaisar muda itu memangku tubuh yang sudah lungelai itu sambil menangis dan menciuminya Kemudian terdengar kaisar Tian Leong yang sudah mengenal baik suami istri pendekar itu berkata Sumatai Hiap, tolonglah, tolong selamatkan nyawa kekasihku ini Mendengar ucapan ini, Tian Bu dan Siang In terkejut, cepat menghampiri, berlutut dan memeriksa keadaan wanita itu Akan tetapi mereka hanya dapat saling pandang setelah mengadakan pemeriksaan Keduanya maklum bahwa nyawa wanita itu tidak mungkin dapat diselamatkan lagi Bagian dalam tubuhnya luka hebat oleh pukulan keras, dan juga lambungnya terluka parah oleh bacokan senjata tajam Belum lagi seluruh tubuhnya yang terhias luka-luka yang cukup dalam dan parah Mereka berdua memandang dengan hati ibadah dan diam diam Mereka pun heran mendengar betapa kaisar menyebut wanita nelayan itu kekasih Memang sesungguhnya lah bahwa wanita itu adalah seorang gadis yang semenjak lama menjadi kekasih hati kaisar Tian Leong Yaitu sejak kaisar ini masih menjadi seorang pangeran Beberapa tahun yang lalu, orang-orang gagah dari Xiao Lim Pai yang mendendam kepada kaisar Yung Cheng, menyerbu istana Di antara mereka terdapat seorang murid Xiao Lim Pai wanita yang bernama Soli Hwa yang pada waktu itu baru berusia 18 tahun Ia pun mendendam pada kaisar yang masih terhitung susoknya sendiri karena gurunya menderita sengsara ketika istri gurunya itu pada suatu hari diperkosa oleh kaisar Soli Hwa ikut rombongan para hosio Xiao Lim Pai untuk membalas dendam dan menyerbu istana Akan tetapi, orang-orang Xiao Lim Pai itu roboh dan tewas semua kecuali Soli Hwa yang berhasil melarikan diri Di dalam istana ini, selagi dikejar-kejar, Soli Hwa bertemu dengan pangeran Tian Leong yang segera menolongnya, menyembunyikannya, bahkan mengawalnya keluar istana sampai selamat Ternyata seng pangeran itu sudah jatuh cinta kepada Soli Hwa Sebelum berpisah, pangeran itu memberikan sebuah cincin dan seng pangeran berjanji bahwa kelaknya akan berjodoh dengan Soli Hwa setelah menjadi kaisar Peristiwa ini diceritakan dengan jelas dalam cerita Soli Ngemas dan Naga Seluman Soli Hwa masih sadar dan gadis ini pun melihat sikap sepasang suami istri itu Ia pun maklum bahwa dirinya tak mungkin dapat ditolong lagi Maka ia pun berkata lemah, sudahlah, Seri Baginda, hamba, hamba tak mungkin dapat hidup Li Hwa, ah, Li Hwa, kenapa selama ini engkau tidak datang kepadaku? Ini, ah, ini cincinku masih kau bawa, tapi kenapa engkau tak pernah muncul Kaisar muda itu menarik sebuah tali yang tergantung pada leher Li Hwa, ternyata cincin pemberiannya tergantung pada tali itu Seri Baginda, hamba hanya seorang, rendah, mana berani hamba, mengganggu seorang, mulia seperti paduka Ah, Li Hwa, kekasihku, akulah yang bersalah, aku sudah melupakanmu Terlalu banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan sampai aku terlupa padamu Padahal, cintaku padamu tak pernah padam Li Hwa, kau maafkan aku Sudahlah, Seri Baginda, hamba merasa bahagia Pada saat terakhir, masih dapat berjumpa dengan paduka Masih dapat membela paduka Ah, hamba puas, ternyata paduka masih mencinta Gadis itu menghentikan kata-katanya, napasnya terengah-engah Melihat wajah itu makin memucat dan tubuh yang di pangkunya makin lemas terkulai Kaisar Tian Leong menjadi panik Tai Hiap, ah, tolonglah dia Namun Tian Bu dan istrinya hanya menarik napas panjang Luka-lukanya terlampau parah, Seri Baginda Jawaban ini cukup bagi Tian Leong Dia merangkul dan menciumi muka yang pucat itu sambil menangis Li Hwa, ah, Li Hwa, jangan mati Mari hidup di sampingku sebagai istri tercinta So Li Hwa membuka kembali matanya dan kini sepasang matanya bersinar layu Walaupun bibirnya mengarah senyum dan wajahnya berseri Seri Baginda, kekasih hamba, hamba rela mati, hamba, berterima kasih, hamba cinta Dan ia pun terkulai karena nyawanya telah melayang Li Hwa, Seri Baginda, ia telah tiada Siang Nen berkata halus dan mengambil mayat itu dari pangkuan Kaisar Kaisar Tian Leong memejamkan matanya dan sejenak dia duduk seperti itu Air matanya turun dari kedua matu yang dipejamkan Dan dia menguatkan hatinya Kemudian dia membuka mata Bangkit berdiri dan melihat betapa para pengawal Sepasukan besar yang tadinya berjaga di tepi telaga Sudah tiba di situ menggunakan perahu mereka Dia cepat memberi perintah Tangkap semua penjahat-penjahat itu dan beri hukuman berat kepada mereka Menerima perintah dari Kaisar yang berduka dan marah ini Para pengawal menjadi bingung Tetapi mereka segera turun tangan Ada yang meloncat ke air dan menyelam Mencari lima orang penyerbu tadi Akan tetapi Mereka hanya mampu menangkap lima mayat saja Karena lima orang penjahat tadi telah mati semua Suma Tian Bu dan istrinya mengawal Kaisar Tian Leong kembali ke istana di Kota Raja Dan jenazah Soli Hwa juga diangkut ke Kota Raja Di mana Kaisar menganugerahi pangkat selir pertama kepada wanita yang telah mati itu Jenazahnya dikubur dengan upacara kebesaran dan dibuatkan nisan yang besar dan megah Setelah ikut menghadiri upacara pemakaman sebagai penghormatan kepada Soli Hwa Suami istri Sumakian Bu Mohon Diri meninggalkan istana Dan mereka pun mulai melakukan penyelidikan di Kota Raja Tentang diri Hek Imu Ong yang telah menculik dan melarikan putra mereka Namun, tidak ada orang yang mendengar tentang datuk itu Dan tentu saja hal ini makin menggelisahkan hati suami istri itu Mereka makin giat menyelidiki dan mengambil keputusan tidak akan berhenti mencari sebelum mereka berhasil menemukan putra mereka Peralihan dari kehidupan ke kematian merupakan rahasia besar yang mentakjubkan Kalau memang kematian sadah saatnya tiba Maka ada saja yang menjadi lantaran dan kematian itu tak dapat ditolak dengan care bagaimanapun juga Betapapun pandainya manusia, namun semua harus tunduk terhadap hukum alam ini Ialah kehidupan tentu berakhir dengan kematian dan tidak ada kekuasaan yang dapat mencegahnya atau memperpanjang waktu tibanya kematian Jika sudah tiba saatnya, biar hendak bersembunyi di lubang semut, tetap saja kematian datang menjemput Sebaliknya, kalau saat kematian belum tiba, biar kita berada di bawah ancaman maut yang bagaimana hebat pun Yang nampaknya tidak mungkin kita dapat keluar dengan selamat Namun ada saja lantarannya yang membuat kita terluput daripada cengkeraman maut dan masih dapat hidup terus Sudah terlalu banyak contoh-contoh mengenai kematian yang datang tiba-tiba tanpa tersangka-sangka Banyak pula cerita tentang orang-orang yang selamat dan luput dari kematian padahal sudah terkurung maut dan agaknya tak ada harapan untuk lolos lagi Ada orang yang semenjak mudanya menjadi prajurit sampai tua, puluhan tahun berada dalam kepungan maut, setiap saat mungkin saja maut merenggut nyawanya Namun ternyata dia selamat, terluka pun tidak, sampai dia mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai prajurit karena sudah bosan atau lelah Pulang ke kampung, tergigit seekor nyamuk saja bisa mendatangkan penyakit yang akan menyeretnya ke lubang kubur Inikah yang disebut nasib? Terserah Nasib hanya sebuah kata yang muncul karena kita kehabisan akal untuk dapat mengerti Dan ada atau tidak adanya yang disebut nasib, yang penting kita harus selalu menjaga diri, bukan karena takut mati, melainkan untuk memelihara badan dan batin kita agar tetap sehat dan jauh dari bencana Dilihat keadaannya, ketika perahu yang ditumpangi para cucu penghuni Pulau Es itu terguling dan mereka disambut oleh badai yang mengamuk, sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan mati semua Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian Cheng Leong yang terjatuh ke tangan datuk-datuk kaum sesat yang kejam dan jahat, ternyata tidak terbunuh, bahkan dibawa oleh Hak Imong sebagai muridnya Sumah Hui dan Chin Leong ternyata juga tidak tewas walaupun Sumah Hui telah dilarikan oleh seorang penjahat cabul yang kejam dan Chin Leong diombang ambingkan ombak yang membadai Demikian pula dengan Sumat Chiang Bun Pemuda ini tidak tewas ditelan badai seperti yang dikhawatir kau saudara-saudaranya Seperti telah diceritakan di bagian depan, seperti juga Chin Leong, Chiang Bun terlempar keluar perahu dan disambut oleh air laut begelombang Seorang ahli renang yang bagaimana pandai pun tidak akan mungkin dapat melawan gelombang dahsyat dalam badai itu Apalagi Chiang Bun yang kepandainya di dalam air terbatas Dia mencoba untuk berenang mendekati perahu, akan tetapi tubuhnya terseret makin menjauh dari perahu Dia berusaha mempertahankan dirinya agar tidak minum terlalu banyak air laut Tubuhnya terbawa ombak, diangkat tinggi-tinggi sampai dia merasa diterbangkan ke langit, lalu dihempaskan ke bawah, dalam sekali dan hanya berkat tubuhnya yang terisi tenaga sin kang kuat saja Maka isi perutnya tidak sampai remuk ketika dia berkali-kali dibanting oleh gelombang Bagaimanapun juga, tenaga manusia adalah terbatas Ketika Chiang Bun sudah hampir tidak kuat bertahan lagi, dalam kegelapan tangan kirinya bertemu dengan sepotong papan kayu Bagaikan bertemu dengan pusaka, tangan kirinya itu mencengkeram kuat-kuat dan dipeluknya papan kayu itu Dia bergantung dalam keadaan setengah pingsan, membiarkan dirinya dibawa kemanapun juga oleh papan kayu yang dipermainkan gelombang membadai itu Kalau memang belum tiba saatnya untuk mati, dalam ancaman maut, di tengah lautan bergelora yang sedang dilanda badai itu Tiba-tiba ada saja muncul sepotong papan kayu yang menjadi lantaran sehingga memungkinkan Chiang Bun terletas dan lolos dari cengkeraman maut Untung bagi Chiang Bun bahwa agaknya nalurinya timbul pada saat yang gawat itu Kalau tidak demikian, agaknya tentu dalam keadaan setengah sadar itu dia sudah melepaskan cengkeramannya pada papan kayu itu Akan tetapi, entah kekuatan apa yang menggerakkan pemuda ini sehingga tanpa disadarinya, kedua tangannya tidak pernah melepaskan papan kayu itu Air lautan tidak mengganas lagi, bahkan amat tenang dan kegelapan telah terganti sinar cerah matahari pagi ketika Chiang Bun sadar betul dari keadaan setengah pingsan itu Dia teringat bahwa dia terapung-apung di tengah lautan, maka rasa gentar menyentuh hatinya dan cepat-cepat dia menarik tubuhnya ke atas Dan dengan sudah payah dia duduk di atas papan kayu yang tidak berapa besar itu Dia menggigil karena merasa dingin Cepat-cepat pemuda ini mengerahkan hawe yang sinkang untuk melawan hawa dingin dan sebentar saja tubuhnya sudah terasa hangat dan nyaman Akan tetapi berbareng dengan itu, muncul pula rasa lelah, lapar dan mengantuk Di samping perasaan yang bercampur aduk ini, dia pun teringat kepada Chin Leong, Cheng Leong dan Sumahui Pertama-tama dia membayangkan wajah Cheng Leong dan hatinya merasa berduka sekali karena dia khawatir kalau-kalau adik keponakannya itu tewas Kemudian, wajah Chin Leong terbayang dan dia pun merasa kasihan sekali kepada pemuda perkasa yang telah banyak berjasa terhadap keluarganya itu Baru kemudian dia teringat kepada encinya, Sumahui dan kesedihannya bertambah Sejak mereka tinggal bersama di pulau es, Chiang Bun merasa lebih dekat dengan Cheng Leong daripada dengan encinya Bahkan dalam setiap percakapan dan perbantahan dia selalu membela kepada Cheng Leong Kemudian, ketika muncul Chin Leong jenderal muda yang gagah perkasa itu, timbul rasa kagum yang mendalam di hati pemuda itu Memang akhir-akhir ini terjadi suatu perubahan dalam batin Chiang Bun, perubahan yang dia sendiri sama sekali tidak menyadarinya Ketika dia masih kecil, perasaannya biasa saja, akan tetapi semenjak dia menjadi remaja, semenjak dia tinggal di pulau es dan hidup bertiga dengan Cheng Leong beserta Sumahui, tanpa disadarinya timbul suatu perubahan Dia merasa suka sekali untuk berdekatan dengan Cheng Leong, bahkan ketika Chin Leong muncul, ada daya tarik yang luar biasa Pada diri jenderal muda itu baginya, yang membuat dia kadang-kadang merasa malu dan bingung Selain ini, juga dia ingin selalu kelihatan rapi dan elok seperti encinya Padahal Sumahui sendiri termasuk darah yang sederhana sehingga dalam hal berpakaian, Chiang Bun lebih rapi daripada kakaknya Apakah gejala ini timbul karena semenjak kecil dia hanya berdua saja dengan encinya sebagai saudara kandung yang tunggal Selalu berdekatan dengan kakak wanita sehingga dia meniru-niru encinya dan mempunyai ciri-ciri seperti seorang wanita Dia sendiri tidak sadar dan juga tidak tahu, akan tetapi yang diketahuinya hanyalah bahwa setelah menginjak usia 15 tahun Dia merasa tertarik sekali kepada lelaki dan menyukai wajah dan bentuk tubuh laki-laki yang jantan Aduh, lapar sekali perut ku Chiang Bun mengeluh, mengusir renungan memedihkan tentang saudara-saudaranya yang tidak diketahuinya bagaimana keadaannya itu Masih hidup atau sudah mati Mendadak dia mendengar suara orang, teriakan-teriakan gembira Cepat dia menoleh dan alangkah girangnya ketika dia melihat adanya dua orang muda sebaya dengan dia yang sedang bermain-main di atas air lautan yang tenang Dan Chiang Bun tertegun, terbelalak, juga mengkirik melihat betapa dua orang muda remaja itu, seorang pria dan seorang lagi wanita, sedang berlari-larian di atas air lautan Bukan manusia, pikirnya Mana mungkin ada manusia pandai berlari-larian di atas air? Walaupun dia pernah menyaksikan mendiang kakeknya, pendekar super sakti dari Pulau Es, melakukan hal ini untuk beberapa detik lamanya Akan tetapi dua orang muda-mudi itu bermain-main, berloncatan dan berlarian sambil tertawa-tawa Kalau bukan sebangsa dewa lautan, tentu pria atau siluman, bisik Chiang Bun dalam hatinya dan tentu saja dia merasa tengkuknya meremang Dia mengecek matanya akan tetapi ketika membuka matu dan memandang lagi, pemuda dan darah itu masih ada, bahkan kini mereka mendekat ke arahnya Hei, lihat, ada bekas-bekas perahu pecah teriaksi darah Benar, tentu ada perahu pecah dan penggelam semalam, dilanda badai Jangan-jangan para penumpangnya tewas semua, hei, lihat, apa itu? Bukankah dia manusia di atas papan itu? Benar, Koko Seorang pemuda dan dia masih hidup teriaksi darah dan mereka lalu menggerakkan tubuh dan meluncur mendekati Chiang Bun Chiang Bun memandang dengan matlah, terbelalak Baru sekarang dia tahu bahwa kedua orang itu sama sekali bukan berlari di atas air Melainkan menggunakan alas kaki kayu yang panjang runcing dan mereka itu berdiri di atas alas kaki kayu panjang itu Dan dengan menggerakkan kedua lengan ke belakang dan mengayun tubuh ke depan Alas kaki yang seperti dua perahu kecil itu meluncur ke depan Akan tetapi, untuk dapat mengatur keseimbangan tubuh di atas dua perahu kecil itu dan untuk dapat bergerak demikian leluasa Tentu membutuhkan keringanan tubuh dan latihan yang hebat Juga tenaga sin kang amat diperlukan ketika mengayun tubuh ke depan Jelaslah bahwa dua orang muda itu bukan orang-orang sembarangan Hal ini tentu saja menimbulkan kagum dalam hati Chiang Bun Akan tetapi bukan itu saja yang membuatnya bengong terlongong Dua orang itu kelihatan demikian eloknya Yang perempuan berusia sekitar 15 tahun, tubuhnya yang ramping dan ranum itu amat indah Chiang Bun kagum sekali akan keindahan tubuh darah yang mengingatkan Akan keindahan tubuh encinya Akan tetapi wajah darah itu baginya jauh melampaui encinya dalam hal kecantikan Seraut wajah yang cantik jelita dan manis sekali Dengan sepasang metu yang seperti bintang, hidung mancung dan mulut yang amat manis Akan tetapi, hanya sebentar saja sepasang metu Chiang Bun menatap dan mengagumi wajah dan tubuh darah itu Yang hanya mengenakan pakaian pendek dan ringkas dan basah karena air lautan Sehingga pakaian itu menempel ketat pada tuhuhnya, mencatat tubuh yang menggeirahkan itu Namun, semua itu hanya lewat tanpa meninggalkan kesan mendalam di hati Chiang Bun Kini dia terpesona, ya, amat terpesona memandang ke arah pemuda yang meluncur di samping darah itu Pemuda itu berusia 2-3 tahun lebih tua darinya, sekitar 17 atau 18 tahun Dan pemuda itu bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek sebatas lutut yang terbuat dari kulit harimau Wajahnya yang agak kecoklatan karena kulitnya terbakar sinar matahari Nampak amat gagah dan tampan, sepasang matanya juga mencorong seperti bintang Hidungnya mancung dan mulutnya juga manis seperti mulut sidara Hanya dagu pemuda ini membayangkan kejantanan yang membuat Chiang Bun benar-benar terpesona Apalagi tubuh yang telanjang bagian atas itu, nampak demikian gagah, tegap, bidang dan mengandung kekuatan yang mentakjubkan Baru sekarang Chiang Bun melihat bentuk tubuh yang demikian tegap dan gagahnya Tanpa disadarinya, jantungnya berdegup aneh, hatinya tertarik sekali dan tiba-tiba saja dia merasa sungkan dan malu-malu Eh, apa yang kau lihat? Apakah yang kau belum pernah melihat orang tiba-tiba gadis remaja itu bertanya sambil terkekeh kocak? Pemuda yang bertelanjang baju hanya memandang sambil tersenyum ramah Bukan pertanyaan darah itu yang membuat Chiang Bun gugup, melainkan tatapan matu dan senyuman pemuda itu Aku, aku, ahaha, aku belum pernah melihat orang-orang yang bermain-main di atas lautan seperti kalian ini Hai hai hik darah itu tertawa terkekeh geli Hahaha pemuda itu pun tertawa Sikap mereka demikian gembira, suara ketawa mereka demikian bebas sehingga Chiang Bun yang biasanya pendiam dan serius Terseret oleh kegembiraan mereka dan dia sama sekali tidak merasa tersinggung karena dua orang itu sama sekali tidak seperti mentertawakannya Maka dia pun ikut pula tertawa Hahaha hi ha walaupun dia tidak tahu apa sebenarnya yang mereka tertawakan Hahaha dia tertawa Melihat pemuda di atas papan itu tertawa menyeringai dengan muka mengandung keheranan dan tidak mengerti Dua orang muda itu makin geli dan ketawa mereka makin keras Ketawa itu seperti tangis Kalau dibiarkan berlarut-larut akan semakin keras, akan tetapi akhirnya akan habis tenaganya dan berhenti sendiri Dua orang muda yang tadinya berdiri di atas alas kaki kayu panjang itu selalu harus mengatur keseimbangan tubuh mereka Mengerahkan gintang, ilmu meringankan tubuh, dan mengerahkan tenaga pada kaki Ketika mereka tertawa-tawa, mulailah keseimbangan tubuh mereka goyah dan mereka pun maju mundur, meluncur ke kanan kiri dan akhirnya darah itu tidak dapat mempertahankan keseimbangan tubuhnya lagi dan terpelanting Biur air munkerat tinggi Hei si pemuda berteriak dan dia pun terpelanting dan jatuh pula Air munkerat semakin tinggi Melihat betapa dua orang itu terpelanting dan jatuh ke air, Ciyang pun merasa geli sekali Dia pun terketah ketawa Kini dia ketawa ada sebabnya, ada yang ditertawakan, tidak seperti tadi dia tertawa hanya karena terseret oleh suara ketawa dan sikap dua orang muda itu Kini dia tertawa seorang diri sambil memandang ke air di mana kedua orang itu tadi terjatuh Suara ketawanya makin berkurang dan akhirnya bahkan terhenti sama sekali Matanya terbelalak dan alisnya berkerut penuh kegelisahan Dua orang muda yang terpelanting tadi terus tenggelam dan tidak muncul lagi Tentu saja Ciyang pun menjadi gelisah dan kaget sekali, mengira bahwa mereka itu tentu tenggelam terus Sungguh aneh sekali Dua orang yang begitu pandai bermain di atas air, apakah tidak pandai berenang sehingga mati tenggelam? Dia sendiri lemas dan lelah sekali, akan tetapi melihat mereka berdua itu tenggelam dan tidak timbul lagi Tanpa ragu-ragu Ciyang pun lalu meloncat ke air, melupakan kelelahan dan kelemasan tubuhnya Kemudian menyelam dan mencari-cari dengan membuka matanya di dalam air Dia merasa matanya perih, akan tetapi karena sinar matahari cerah, dia dapat melihat ke bawah cukup jelas Dan apa yang dapat ditangkap dengan pandang matanya membuat dia merasa mukanya panas karena malu Dua orang muda yang disangkanya tenggelam dan mungkin mati itu sedang berenang di dalam air dengan amat lincahnya Agaknya mengejar ikan-ikan besar seperti berlomba Tahulah dia bahwa dia telah salah sangka dan bahwa dua orang muda itu memang benar-benar memiliki ilmu dalam air yang luar biasa Seperti setan-setan air saja, maka dia pun cepat-cepat naik kembali ke permukaan air Setelah kepalanya tersembul, dia menarik nafas dalam-dalam dan agak terengah karena lama juga dia tadi menahan nafas Dengan mengandalkan singkangnya, memang dia dapat bertahan lebih lama daripada orang biasa Akan tetapi dia merasa lelah sekali dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat sepotong papan yang telah menyelamatkannya semalam kini sudah terbawa air sangat jauh dari situ Mati-matian dia lalu berenang mengejar, akan tetapi tenaganya semakin lemas dan dia merasa tidak mampu menyusul papan yang hanyut itu Tiba-tiba, selagi dia merasa bingung, karena tanpa papan itu dia takkan dapat lama bertahan di permukaan air Apalagi setelah tenaganya makin lemas itu, papan itu seperti hidup dan bergerak membalik dan meluncur ke arahnya Tentu saja dia merasa terkejut dan heran, akan tetapi yang terutama girang sekali Ditangkapnya papan itu dan dia pun naik kembali ke atasnya, duduk terengah-engah dan menyusut air laut dari rambut dan mukanya Dia memandang ke air dan kekaguman hatinya bercampur heran dan khawatir Kedua orang muda itu sudah demikian lamanya berada di dalam air, bagaimana mereka kuat bertahan? Tentu mereka memiliki singkang yang luar biasa tinggi dan kuatnya Siapakah mereka itu dan mengapa berada di tengah lautan? Dia tidak melihat perahu di sekeliling tempat itu Kembali Chiang Bun bergidik Manusiakah mereka? Dia mengingat kembali percakapan antara mereka dan hatinya meragu Pertanyaan gadis itu menunjukkan bahwa mereka manusia, akan tetapi sikap mereka yang terbuka dan aneh Lalu keadaan mereka yang seolah-olah hidup di lautan, kepandayan mereka yang luar biasa dalam air Tiba-tiba air bergerak dan muncullah dua orang yang sedang dijadikan bahan renungan itu Sepasang sepatu itu berada di punggung masing-masing, terikat dengan belitan tali ke dada Dan kini kedua tangan mereka memegang dua ekor ikan yang sebesar betis, gemuk dan montok, yang masih menggelepar-gelepar Nih, sobat, kau bawakan ikan-ikanku kata pemuda itu dan tubuhnya yang berada di air itu meluncur cepat ke arah papan di mana Chiang Bun duduk Chiang Bun memandang kagum Pemuda itu menggunakan kedua tangan memegangi ikan, jadi tentu hanya memergunakan kedua kakinya untuk berenang Namun tubuhnya dapat meluncur sedemikian cepatnya, jauh lebih cepat dibandingkan dengan dia sendiri kalau berenang, walaupun memergunakan kaki tangannya Akan tetapi dia menerima dua ekor ikan itu, memegangnya dengan kuat-kuat karena ikan-ikan itu menggelepar dan meronta Pemuda itu lalu mengambil sepotong tali dan memasukkan tali melalui mulut ikan-ikan itu Si darah juga berenang mendekat dan empat ekor ikan itu kini sudah diuntai pada tali dan dipegang oleh Chiang Bun Kalau begini mereka tidak akan mati dan masih segar dagingnya setelah kita sampai pulau Kata pemuda itu sambil memandang wajah Chiang Bun Engkau tentu sudah lapar sekali, bukan? Wajah Chiang Bun menjadi merah dan dia pun mengangguk Ke pulau? Pulau manakah? Pulau kami, yaitu Pulau Nelayan Chiang Bun terkejut Pulau Nelayan? Jadi kalian tinggal di Pulau Nelayan? Hei, orang muda aneh, apa yang kau ketahui tentang Pulau Nelayan? Kami gadis itu bertanya, sepasang matanya yang jeli itu menatap penuh keinginan tahu Chiang Bun mengangguk Mendiang kakeku pernah bercerita tentang Pulau Nelayan Akan tetapi katanya pulau itu sudah disapu bersih oleh badai dan menjadi pulau kosong Tidak ada penghuninya lagi, sudah puluhan tahun Dua orang muda itu kelihatan terkejut mendengar ini dan mereka mendekat Kini mereka memegangi papan di mana Chiang Bun duduk, pandang mati mereka penuh selidik Sobat baik, siapakah mendiang kakekmu yao mengetahui rahasia daerah lautan ini? Tanya pemuda ganteng itu Mendiang kakek adalah pendekar super sakti dari Pulau Es Ayah dua orang muda itu melepaskan papan dan mundur Kemudian keduanya menjurak ke arah Chiang Bun dengan pandang mati, takjub dan penuh rasa hormat dan kagum Kiranya engkau ini adalah cucu majikan Pulau Es, Sumalo Chiampo kata pemuda itu Dan kami melihat pulau itu terbakar dan lenyap dari jauh, sambung si darah sambil terbelalak memandang wajah Chiang Bun Benar, pulau kami terbakar, kakek dan dua nenek kami tewas dan kami, yaitu aku dan saudara-saudaraku Naik perahu meninggalkan pulau, di tengah lautan di serbu musuh, perahu kami pecah dan kami cerai berai Ahaha Chiang Bun menunduk sedih teringat akan nasib keluarga Pulau Es dan nasib saudara-saudaranya yang belum diketahuinya bagaimana Ayah, mari cepat ikut bersama kami ke pulau Kakek tentu akan terkejut mendengar tentang Pulau Es itu Mari ikut dengan kami ke Pulau Nelayan, Sumatai Hiap kata pemuda itu Chiang Bun memandang, mukanya berubah merah Harap jangan menyebutku Tai Hiap Namaku Chiang Bun, usiaku 15 tahun Dan namaku Liuli Chiang berusia 17 tahun Ini adikku Liuli Hiang, 15 tahun Kalau begitu engkau ku sebut Tua Ko dan adikmu ku sebut Siawomoi, kata Chiang Bun Ramah Bun Hianteli Chiang menyebut Girang Bun Kokodara itu pun menyebut dengan sikap agak malu-malu, namun ia pun tersenyum dan wajahnya yang manis itu berseri Kita tidak mempunyai perahu, bagaimana kita dapat berlayar ke Pulau Nelayan kalian tanya Chiang Bun Hai Hiik Li Hiang tertawa Bukankah sekarang engkau sudah naik kereta dan tinggal menggunakan dua ekor kuda saja untuk menarikmu Kereta? Kuda? Apa maksudmu, Siawomoi? Li Hiang tertawa manis, ketawanya bebas lepas Tidak seperti gadis-gadis kota yang kalau tertawa terkendali dan ditutup-tutupi Seolah-olah tertawa merupakan perbuatan yang memalukan Itu keretamu, dan kami berdua adalah kudanya Kakak beradik itu lalu melepaskan alas kaki kayu berbentuk perahu-perahu kecil itu dari tunggung Lalu memasang pada kaki mereka, mengikat dengan tali temali itu dan mereka berdua lalu meloncat dan sudah berdiri di atas air Li Siang menggunakan sehelai tali, agaknya pemuda ini membawa banyak tali di pinggangnya, dan mengikat ujung papan kayu yang diduduki Chiang Bun Bun Hiante, harap suka berpegang kuat-kuat pada keretamu Li Siang berkelakar menyebut papan itu kereta Chiang Bun mengangguk dan memegangi papan Kedua orang kakak beradik itu lalu menggerak-gerakan kedua tangan seperti orang mendayung dari depan ke belakang Tubuh membungkuk rendah ketika kedua tangan mulai digerakkan dan pada saat kedua tangan ditarik ke belakang Tubuh berdiri dan kedua kaki diisi tenaga mendorong ke depan Tubuh kedua orang muda itu pun meluncur ke depan dan papan kayu yang diduduki Chiang Bun ikut tertarik dan melaju Chiang Bun kagum bukan main Memang keadaan mereka seperti dia menunggang kereta ditarik dua ekor kuda saja Chiang Tuako, kenapa kalian bermain main demikian jauhnya Chiang Bun bertanya Apa katamu, Bun Hiante tanpa menghentikan gerakan tubuhnya Li Siang balas bertanya sambil menoleh Chiang Bun maklum bahwa dia bicara melawan angin, maka dia sekali lagi mengulang pertanyaannya Kali ini mengerahkan hikangnya sehingga suaranya dapat menembus tiupan angin dari depan Hei, hikangmu kuat bukan main, Hiante Lis yang memuji Pemuda ini tidak perlu berteriak keras karena suaranya bahkan terbawa angin dan mudah ditangkap oleh Chiang Bun yang berada di belakangnya Kami bermain jauh dari pulau karena kami ingin menangkap ikan-ikan itu yang hanya terdapat di daerah tadi Setiap hari kami makan daging ikan, maka harus berganti-ganti agar tidak bosan Ikan-ikan yang kami tangkap itu adalah ikan sirip emas, selain lezat juga besar khasiatnya untuk memulihkan tenaga dan menghilangkan lelah Sengaja kami tangkap untukmu, Bun Tuako berkata pula Li Hiang Ahaha, kalian sungguh baik sekali Dan ilmu kalian dalam air amat luar biasa, membuat aku kagum bukan main Engkau pun hebat, Bun Hiante Engkau mampu melawan badai sampai selamat Dan dalam keadaan lelah engkau masih menyelam dan mencoba untuk mencari kami Itu saja sudah menunjukkan bahwa engkau pantas menjadi majikan pulau es kata Li Siang Wajah Chiang Bun menjadi merah Kiranya mereka tadi melihatku, pikirnya Kini dia pun tidak merasa heran lagi mengapa papan kayu yang sudah hanyut itu tiba-tiba saja dapat membalik dan meluncur ke arahnya Kiranya merekalah yang membuatnya Tak lama kemudian nampaklah sebuah pulau Kiranya pulau itu tidak jauh dari situ, hanya di daerah ini keluar kabut yang seolah-olah menyelimuti pulau dan tidak tampak dari jarak agak jauh Sebuah pulau kecil yang tidak begitu subur, walaupun ada juga tumbuh-tumbuhan di situ Apalagi karena tiga penghuninya memang sengaja mengolah tanah di pulau itu dan menanam sayur-sayuran yang berguna bagi mereka Mereka disambut oleh seorang kakek yang berdiri di pantai Kakek ini berpakaian sederhana serba hitam Usianya sekitar 65 tahun dan kulit mukanya juga coklat seperti kulit mukalis yang karena banyak terbakar sinar matahari Tangan kirinya membawa sebatang dayung besi yang sesungguhnya merupakan senjatanya yang ampuh Wajah yang penuh kerut-merut itu berseri ketika melihat datangnya dua orang cucunya yang tercinta Akan tetapi alisnya berkerut ketika dia melihat dua orang cucunya itu datang bersama seorang pemuda tampan Tidak pernah ada orang luar boleh memasuki pulaunya selama ini dan kedua orang cucunya juga tahu bahwa dia tidak menghendaki ada orang luar berkunjung ke pulau itu Kenapa sekarang mereka itu lancang pulang membawa seorang tamu? Begitu tiga orang muda itu mendarat, kakek ini segera menegur cucunya, Li Xiang dan Li Xiang Kenapa kalian pulang bersama seorang asing? Li Xiang memandang agak gelisah, akan tetapi Li Xiang segera berlari menghampiri kakeknya dan memegang lengan kakek itu Memang Li Xiang itu agak manja dan kakeknya amat sayang kepadanya Kong Kong jangan marah dulu Kami berani membawanya ke sini karena pertama, dia terapung-apung di tengah lautan Dan kedua, dia ini adalah Sumat Chiang Bun, cucu dalam dari pendekar super sakti, majikan Pulau Es Ah seperti juga kedua cucunya tadi, ketika mendengar disebutnya nama itu, kakek ini juga terkejut sekali dan sikap galaknya serta merta lenyap Jadi Kong Cu, cuan muda, ini cucu dari Sumalo Chiampu Tapi, tapi kulihat Pulau Es terbakar kemarin malam, dia memandang ke timur dengan sikap termenung Memang benar, Kong Kong Menurut cerita Bun Cu, katanya Sumalo Chiampu bersama dua orang istrinya telah lewas dan pulau terbakar Bun Tuako dan saudara-saudaranya naik perahu menjauh pulau, akan tetapi di tengah pelayaran mereka diserang musuh dan perahunya pecah Mendengar ini tiba-tiba kakek itu menjatuhkan diri berlutut dan menghadap ke arah timur Ahaha, siapa menduga bahwa Sumalo Chiampu bertiga mengalami nasib seperti itu Semoga arwah beliau bertiga memperoleh tempat yang penuh damai Lalu kakek itu bangkit dan menghampiri Chiang Bun, merangkulnya Sumakong Cu, mari kita ke pondok dan ceritakanlah semua yang terjadi kepadaku Kaketmu itu adalah junjunganku pula Dahulu, sebelum burung-burung Raja Wali di Pulau Es mati semua Kaketmu kadang-kadang suka datang ke pulau ini menunggang burung Raja Wali Akan tetapi semenjak burung-burung itu tidak ada, kabarnya mati semua Sumalo Chiampu tidak pernah datang dan akhirnya pulau ini dilanda badai hebat dan putuslah hubungan antara kakekmu dan pulau ini Mereka lalu pergi membawa empat ekor ikan itu ke sebuah pondok di tengah pulau itu Pondok itu terbuat dari kayu dan batu karang, namun cukup kokoh kuat dan cukup besar Dengan tiga buah kamar dan di sebelah dalamnya sangat bersih dan terawat sehingga menyenangkan untuk ditempati Setelah tiba di pondok, Chiang Bon diberi pakaian oleh Li Xiang dan segera berganti pakaian Biarpun agak kebesaran, namun kering dan enak dipakai Setelah berganti pakaian, tiga orang itu sibuk di dapur untuk masak ikan dan mempersiapkan makan Li Xiang dan Li Xiang tadinya mencegah Akan tetapi Chiang Bon memaksa untuk membantu hingga akhirnya mereka masak-masak sambil bercakap-cakap Sementara itu, kakek itu masih termenung memikirkan nasib pulau es di dalam ruangan sebelah dalam Setelah makanan siap, mereka pun makan minum Hidangannya sederhana saja, hanya nasi dengan masakan daging ikan sirip emas dan beberapa macam sayur sederhana Akan tetapi karena perutnya lapar sekali, Chiang Bon makan dengan lahapnya Sikap cuan rumah yang baik dan ramah membuat dia tidak malu-malu lagi dan memang benar ucapan Li Xiang tadi Daging ikan sirip emas itu lezat sekali Setelah makan, barulah mereka bercakap-cakap di ruangan depan sambil melepaskan pandangan macu ke arah pantai Kesebelah timur yang menjadi arah letaknya pulau es yang pun sudah percaya benar kepada mereka ini Terutama percaya kepada Li Xiang dan Li Xiang Maka dia pun menceritakan segala yang terjadi di pulau es Sejak penyerbuan datuk-datuk kaum sesat Sampai munculnya Kau Chin Leong, general muda yang banyak berjasa membantu keluarga kakeknya Kemudian tentang tuasnya kedua neneknya dan kematian kakeknya yang penuh rahasia itu Kemudian diceritakan pula ketika perahu mereka diserang oleh gerombolan datuk jahat Sehingga dia terlempar ke lautan yang sedang diamut badai, terpisah dari tiga orang muda lainnya Kakek dan dua cucunya itu mendengarkan dengan amat tertarik dan mereka ikut merasa marah dan penasaran kepada datuk jahat yang kejam itu Kakek itu mendengar tanpa pernah mengganggu dan setelah Xiang bun selesai bercerita, barulah dia menarik napas panjang penuh penyesalan, lalu berkata, suma Kongcu Akan tetapi Xiang bun cepat memotong, harap lo Xiang pu jangan menyebut Kongcu kepadaku Kakek itu tersenyum sedih Kaketmu adalah seorang pendekar sakti yang kujunjung tinggi dan dua orang nenekmu itu yang seorang pernah menjadi ketua pulau neraka dan yang seorang lagi masih berdarah keluarga kaisar Sudah semestinya kalau aku menyebutmu Kongcu Xiang bun termenung Kakek ini biarpun sederhana, namun memiliki kemauan yang teguh dan akan percuma sajalah kalau dibantahnya Terserah padamu, lo Xiang pual, katanya Suma Kongcu, apakah engkau mengenal datuk-datuk kaum sesat yang menyerbu pulau es itu? Jenderal muda Kau Chin Leong yang terhitung keponakanku itu mengenal seorang di antara mereka, yaitu pemimpin yang berjuluk Hekimo Ong Fang kuawi Kakek itu meloncat berdiri dari bangkunya dan wajahnya berubah, matanya terbelalak Ahaha, pantas saja kalau begitu Apa maksudmu, lo Xiang pu? Tadinya aku sudah merasa terheran-heran dan hampir tidak percaya mendengar ceritamu bahwa keluarga pulau es dapat dikalahkan dan ditewaskan oleh musuh Walaupun suma lo Xiang pu sendiri tidak turun tangan Kiranya yang memimpin gerombolan itu adalah Hekimo Ong Aku mengenal nama itu Seorang datuk yang kabarnya memiliki kesaktian yang amat tinggi, juga memiliki sihir kuat Aku tidak merasa penasaran lagi, apalagi mendengar bahwa di antara mereka banyak yang roboh oleh kedua orang nenekmu yang sakti Kalau saja Bunko sudah lebih dewasa, tentu semua penjahat itu akan mati sebelum mereka berhasil membasmi pulau es Kata Liu Li Hiang sambil mengepal tinju Suma Kongcu, namaku adalah Liu Ek Soan Apakah kakekmu sewaktu masih hidup tidak pernah menyebut namaku kakek itu bertanya kepada Chiang Bun Chiang Bun menggeleng kepala Kongkong pernah bercerita tentang pulau neraka, pulau nelayan dan lain-lain Dan menurut Kongkong, pulau nelayan telah dilanda dan disapu bersih oleh badai yang dasyat Agaknya Kongkong menganggap bahwa semua penghuninya telah habis Kakek yang bernama Liu Ek Soan itu mengangguk-angguk Mungkin begitu dan memang aku sendiri pun masih merasa heran Kenapa di antara seratus lebih penghuni pulau ini, hanya aku dan dua orang cucuku ini yang selamat secara aneh Kakek Liu Ek Soan lalu bercerita Belasan tahun yang lalu, pada suatu malam, tanpa diduga-duga badai yang amat dasyat mengamuk di daerah itu Belum pernah ada badai sehebat itu dan pulau nelayan yang datar itu dilanda badai Air laut naik tinggi ke pulau, menyapu seluruh pulau dan menyerap apa saja yang berada di pulau itu Habis binas salah seluruh penghuni pulau itu Rumah-rumah mereka pun terseret bersih dan pulau itu menjadi gundul dan kosong sama sekali Akan tetapi, Liu Ek Soan yang menjadi ketua pulau itu, orang yang terpandai di antara semua penghuni pulau nelayan Berhasil menyelamatkan diri walaupun dia sendiri terseret sampai jauh sekali ke tengah lautan Dalam keadaan setengah mati, Liu Ek Soan berhasil kembali ke pulau itu, berduka dan ngeri menyaksikan keadaan pulau Seluruh keluarga dan tetangganya habis musnah Tetapi dapat dibayangkan betapa heran dan juga girang hatinya ketika pada keesokan harinya muncul sebuah perahu kecil yang ditumpangi oleh dua orang cucunya Yaitu Liu Li Xiang dan Liu Li Xiang, yang pada waktu itu baru berusia 6 tahun dan 4 tahun Terima kasih telah menonton!